Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Bunga Semotif Terima kasih telah menonton 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 ini keadaan off kita on-kan saklar ini terus misalkan kita ada begal yang ngikutin atau ada curanmor mau merusak si bagian kontak kita gitu ya dengan caranya kan dia biasanya di letter T si kontak itu nah begitu kontaknya di letter T otomatis si kontak ini ambrol bosku ya ambrol atau hancur dan yang terjadi kalau pakai saklar ini seperti ini bosku ya otomatis si saklar ini atau si klakson ini hidup secara otomatis bosku ya karena disini kita saklarnya sudah di on-kan nah misalnya kalau di off-kan dia nggak akan hidup bosku ya misalnya di kontak kita dia motornya si klakson itu nggak akan hidup dia kembali normal lagi ya terus misalnya kita kita on-kan kita matikan simpel bosku ya untuk cara pemasangannya dan bisa memberi protect lebih di motor kita sendiri apalagi di daerah kota atau di daerah pemukiman padat penduduk yang ditakutkan motor kesayangan kita hilang atau di curanmor gitu bosku ya cara pemakaian ini cukup efektif kalau menurut saya ini bisa bikin si curanmor itu gagal fokus atau bisa kebingungan gitu bosku ya kok motornya bisa hidup seperti ini dan cara pemasangannya cukup simpel nggak mahal atau yang mengakibatkan kedepannya bisa konslet atau merugikan kita bosku ya yuk kita coba lagi misalnya kita on-kan lagi bosku ya misalnya kita mau berhenti di minimarket atau di parkir di depan rumah atau kos-kosan gitu bosku ya kita on-kan kita tinggalkan terus misalnya kalau ada begal atau curanmor bosku langsung hidupi sisa kelar ini terus si begal itu pasti rata-rata meleterte si bagian kunci kontak musuh ya mau malam mau siang dia sudah pasti bunyinya nyaring musuh ya misalnya ini kita sudah kena letter T sepitu cara kerjanya bosku ya simple murah tapi bisa bermanfaat untuk motor bosku semua untuk pengamanan di motor bosku semua apalagi ini masih pakai klakson punya Mio bosku ya apalagi dipakai klakson punya N-Max sendiri atau yang M-King suaranya lebih menggelegar bosku ya yang bisa bikin curanmor itu nggak jadi mengambil motor kita sendiri dan jangan lupa di kombinasi dengan saklar yang satu lagi bosku ya jadi di motor saya ini ada dua saklar untuk mencegah atau menjaga-jaga kalau-kalau kita motornya mau dicuranmor atau mau di begal sekian video videonya bosku ya semoga bermanfaat dan bisa mereferensi bosku semua bila ada pertanyaan atau komen langsung di bawah bosku ya langsung komen di kolom komentar untuk tanya-tanya sekitar kerusakan motor atau perbaikan itu sendiri oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video selanjutnya bosku ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih